Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Alawin Samarinda ingin mengklarifikasi tentang video yang barusan beredar yang berhubungan dengan Habaib pernyataan daripada gubernur, mantan gubernur Kalimantan Timur itu Bapak Isran, disini lagi panas-panasnya isu nasab jadi kita tidak mau jangan sampai Habaib ini jadi gorengan Habaib disini sebagai pengaman umat, kita hadir sebagai mengamankan umat jangan sampai ada isu yang dibesar-besarkan dan bisa blunder, apalagi ini isu nasional, masalah nasab kita ingin ke depan pemilu yang berjalan di Kalimantan Timur, pemilu yang damai, aman dan tidak ada tunggangan-tunggangan isu-isu nasab karena isu nasab ini sudah sepakat bahwa ulama mengatakan Habaib-Habaib yang ada di pusat mengatakan kita berhenti sudah stop isu nasab jadi tidak ada lagi berbicara masalah nasab cuma barusan kita dengar ada ungkapan masalah Habaib atau Habib Bebinian ini gurauan lama sebenarnya kalau orang-orang baru mungkin kaget tapi ini gurauan lama tapi ini karena dia keluar di satu forum yang resmi maka perlu ada klarifikasi jangan lagi ungkapan-ungkapan, canda-canda yang berhubungan dengan Habaib ini disampaikan di hadapan umum apalagi dalam acara resmi itu kita ingin supaya di Kalim, pemilu ke depan menjadi aman pemilu ke depan menjadi kondusif jadi jangan ada isu-isu nasab atau isu-isu Habib asli, Habib palsu yang jelas Habib asli, Habib palsu sudah ada datanya di Rabita kami di sini bukan mewakili Rabita tapi mewakili Habib-Habib yang ada di Samarinda yang merasa, yang terpanggil mereka yang merasa bahwa pernyataan Pak Isran mungkin sedikit menyinggung tapi buat kami yang dekat dengan beliau yang sudah biasa mendengar candaan beliau itu biasa saja tapi kan kami tidak mewakili satu Habaib-dua Habaib saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan para Habaib yang asli dan palsu kalau yang ada di sini palsu semua yang asli ini orangnya hantu bibinian Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Alawin Samarinda ingin mengklarifikasi tentang video yang barusan beredar yang berhubungan dengan Habaib pernyataan daripada mantan gubernur Kalimantan Timur itu Bapak Isran di sini lagi panas-panasnya isu nasab jadi kita tidak mau jangan sampai Habaib ini jadi gorengan Habaib di sini sebagai pengaman umat kita hadir sebagai mengamankan umat jangan sampai ada isu yang dibesar-besarkan dan bisa berlundar apalagi ini isu nasional masalah nasab kita ingin ke depan pemilu yang berjalan di Kalimantan Timur pemilu yang damai, aman dan tidak ada tunggangan-tunggangan isu-isu nasab karena isu nasab ini sudah sepakat bahwa ulama mengatakan Habaib-Habaib yang ada di pusat mengatakan kita berhenti sudah stop isu nasab jadi tidak ada lagi berbicara masalah nasab cuma barusan kita dengar ada ungkapan masalah Habaib atau Habib Bebinian ini gurauan lama sebenarnya kalau orang-orang baru mungkin kaget tapi ini gurauan lama tapi ini karena dia keluar di satu forum yang resmi maka perlu ada klarifikasi jangan lagi apa ungkapan-ungkapan canda-canda yang berhubungan dengan Habaib ini disampaikan di hadapan umum apalagi dalam acara resmi itu kita pengen supaya di Kalim pemilu ke depan menjadi aman pemilu ke depan menjadi kondusif jadi jangan ada isu-isu nasab atau isu-isu Habib asli Habib palsu yang jelas Habib asli Habib palsu sudah ada datanya di Rabita kami di sini bukan mewakili Rabita tapi mewakili Habib-Habib yang ada di Samarinda yang merasa yang terpanggil mereka yang merasa bahwa pernyataan Pak Isran mungkin sedikit menyinggung tapi buat kami yang dekat dengan beliau yang sudah biasa mendengar candaan beliau itu biasa saja tapi kan kami tidak mewakili satu Habib-Dua Habib saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan para Habib yang asli dan palsu kalau yang ada di sini palsu semua yang asli ini orangnya hantu bibinian Alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Alawin Samarinda ingin mengklarifikasi tentang video yang barusan beredar yang berhubungan dengan Habib pernyataan daripada Gubernur mantan Gubernur Kalimantan Timur itu Bapak Isran di sini lagi panas-panasnya isu nasab ya jadi kita tidak mau jangan sampai Habib ini jadi gorengan Habib di sini sebagai pengaman umat kita hadir sebagai mengamankan umat jangan sampai ada isu yang dibesar-besarkan dan bisa berlundar apalagi ini isu nasional masalah nasab kita pengen ke depan pemilu yang berjalan di Kalimantan Timur pemilu yang damai aman dan tidak ada tunggangan-tunggangan isu-isu nasab karena isu nasab ini sudah sepakat bahwa ulama mengatakan Habib-Habaib yang ada di pusat mengatakan kita berhenti sudah stop isu nasab jadi tidak ada lagi berbicara masalah nasab cuma barusan kita dengar ada ungkapan masalah Habaib atau Habib Bebinian ini ini gurawan lama sebenarnya kalau orang-orang baru mungkin kaget tapi ini gurawan lama tapi ini karena dia keluar di satu forum yang resmi maka perlu ada klarifikasi jangan lagi apa ungkapan-ungkapan canda-canda yang berhubungan dengan Habaib ini disampaikan di hadapan umum apalagi dalam acara resmi itu kita pengen supaya di Kalim pemilu ke depan menjadi aman pemilu ke depan menjadi kondusif jadi jangan ada isu-isu nasab atau isu-isu Habib asli Habib palsu yang jelas Habib asli Habib palsu sudah ada datanya di Rabita kami disini bukan mewakili Rabita tapi mewakili Habib-habib yang ada di Samarinda yang merasa yang terpanggil mereka yang merasa bahwa pernyataan Pak Isran mungkin sedikit menyinggung tapi buat kami yang dekat dengan beliau yang sudah biasa mendengar candaan beliau selamat menikmati